Pembesar setelah sebelumnya tim TVMU melihat kondisi Arafah, kali ini berkesempatan melihat fasilitas di Mina yang semakin nyaman untuk beribadah. Dalam berikut liputan jurnalis TVMU Arina Norahmadi, Mina, Makkah, Arab Saudi selengkapnya. Mina atau dikenal juga sebagai Muna, merupakan sebuah lembah dan lingkungan yang terletak di distrik Masyair di Provinsi Makkah, Arab Saudi. Dalam prosesi ibadah haji, para jemaah harus berkumpul dan berdiam diri selama beberapa hari di Mina. Mina terletak di dalam kawasan Tanah Haram, antara Mekah dan juga Musdalifah. Terletak sekitar 7 km dari Musdalifah dan 4 km dari Masyidil Haram. Daerah Mina punya peran penting dalam ibadah haji. Area seluas kurang lebih 20 km persegi ini menjadi tempat jemaah haji berkumpul. Dalam bahasa Arab, Mina memiliki arti harapan atau cita-cita. Mina memiliki sejuta cerita bagi perjalanan ibadah haji. Di Mina merupakan medan terberat yang harus jemaah haji tempuh. Untuk itulah petugas haji Indonesia terus melakukan perbaikan skema perlindungan dan kenyamanan jemaah haji dari tahun ke tahun. Tahun ini fasilitas sudah mulai diperbaiki. Saya bersama teman-teman jurnalis lainnya diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung fasilitas Mina usai mengalami perbaikan fasilitas. Dimulai dari terowongan Mina yang sudah diperbanyak menjadi empat terowongan yang semula hanya satu. Bahkan kini sudah ditambah fasilitas eskalator agar jemaah haji tidak kelelahan. Terowongan Mina ini merupakan titik kritikal bagi jemaah haji. Di mana keselamatan bagi jemaah benar-benar akan diperhatikan. Usai menelusuri perowongan Mina, saya berkeliling melihat fasilitas lainnya di Mina. Di perjalanan ke tenda jemaah dan toilet, saya menemukan keran-keran air di sepanjang jalan dinginan untuk mengambil minum jemaah haji. Pemirsa di tengah kondisi cuaca yang sangat panas dan tentu saja jemaah haji harus mendehidrasi tubuhnya dengan cairan. Dan tak perlu khawatir, di sepanjang jalan di area Mina terdapat air minum yang bisa langsung diminum oleh para jemaah haji. Langsung saja kita lihat, nah ini jemaah haji bisa langsung meminumnya. Dan langsung bisa meminumnya ketika sedang haus di tengah cuaca kondisi yang sangat ekstrim ini. Usai melihat keran-keran air di sepanjang jalan Mina, saya menuju toilet yang sudah siap digunakan jemaah haji. Pemirsa, inilah toilet yang berada di Mina. Jika di Mina ini sangat banyak sekali toilet yang bisa didapat, ada toilet khusus untuk mandi seperti ini. Sudah ada shower dan juga tempat untuk mandi karena relatif di Mina cukup lama. Dan juga ada tempat untuk sekedar buang air kecil maupun buang air ke sel, ada di sekitar sini. Nah ini adalah toilet-toilet yang nantinya para jemaah akan bisa menikmatinya di Mina. Dan tak hanya toilet, disini juga disediakan wastafel. Sepertinya ini untuk mencuci tangan, mencuci peralatan apapun itu. Dan ini toiletnya sudah rapi dan siap untuk digunakan. Usai melihat toilet yang nantinya akan digunakan jemaah yang jumlahnya sudah bertambah banyak, mulailah saya berkeliling kembali menelusuri tenda-tenda tempat jemaah haji istirahat. Terlihat tenda-tenda putih terhampar luas di depan mata saya. Dan tentunya akan membuat haru siapapun melihat hamparan tenda ini ketika berhaji. Pemirsa saya menelusuri lorong-lorong tempat tenda jemaah di Mina. Di tenda-tenda inilah nanti para jemaah haji akan istirahat dan mabit serta lempar jumroh dan akan istirahat sejarah. Apa saja sih fasilitas yang didapat ketika berada di Mina? Di kanan-kiri saya sudah ada kulkas-kulkas tempat nanti minuman dingin yang bisa didapat juga. Ini ada kulkas minuman yang masih belum terisi. Namun di dalam tenda-tenda sudah rapi, sudah tertata rapi, sudah ada kasur-kasur dan juga bantal yang juga nantinya siap untuk ditempati para jemaah. Jika di Arofah sedang berbenah yang kurang lebih 80 persen, di Mina ini tenda-tendanya sudah disiapkan secara permanen. Dan ini juga bisa menjadi alternatif untuk menjadi nantinya jemaah haji bisa menikmati atau beristirahat di sini. Nanti saya akan masuk ke dalam tenda, seperti apa kondisi di dalam tenda, ikuti saya. Begitu luasnya hamparan tenda di Mina, hampir saja membuat saya tersesat. Tentu ini juga harus menjadi perhatian jemaah haji dengan mulai mencatat tenda yang ditempatin. Ya, bagian saya setelah saya puas tadi berkeliling di area Mina, berjalan di terowongan Mina mengecek fasilitas yang sudah disiapkan untuk para jemaah haji. Nanti menelusur di terowongan Mina, kemudian saya berada di Jamarot dan juga berkeliling melihat fasilitas lain, seperti tempat-tempat air minum, kemudian toilet yang disediakan, toilet untuk mandi dan juga toilet untuk MCK juga banyak sekali tersedia di Mina ini. Dan tenda-tendanya sudah tertata dengan sangat rapi. Saya juga berjalan di lorong-lorong dan menemukan banyak sekali pendingin atau kulkas begitu ya untuk minuman yang disediakan oleh para jemaah haji nantinya. Dan saya saat ini memasuki area dalam dari tenda-tendanya. Yang nantinya akan menjadi tempat untuk jemaah beristirahat dengan melepas lelah setelah pencarian panjang dari Arofah, Muzalifah, dan juga melepar jumroh jemaah bisa istirahat atau mabit di area Mina ini. Kasurnya cukup nyaman dan juga dilengkapi dengan AC, jadi jemaah haji tidak perlu takut kepanasan. Insya Allah nyaman dan jemaah haji semuanya akan merasa nyaman di sini insya Allah. Dan juga nanti akan disediakan berbagai fasilitas oleh para petugas haji yang terus berjaga untuk keselamatan kenyamanan para jemaah haji. Aridanur Rahman memberitakan dari Mekah, Arab Saudi.